Apa mau dikata, sudah gila, siapa lagi yang mau? Begitulah kira-kira nasib Nyoman Pindi. Namun setahun setelah berobat dan tak kunjung sembuh, Nyoman Pindi pun akhirnya dipasung. Pada saat dilakukan pemasungan, orang-orang kampung ikut membantu pemasungan. Tolong, 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 tolong. Apa mau dikata, sudah gila, siapa lagi yang mau? Begitulah kira-kira nasib Nyoman Pindi. Tinggallah si pasung sendiri meratapi dirinya. Sedangkan Wayan Lenggo dan anaknya Niwayan Sri Asih, sejak pulang ke kampung halamannya seolah-olah telah menghapus kenangan tentang Nyoman Pindi. Ya, sejak kepulangannya, Niwayan Lenggo tak lagi menengok sang suami. Dulu dia kan sudah punya anak, umurnya, waktu dia sakit di Nyoman Pindi itu 18 bulan umur anaknya. Ini Wayan Sri Asih. Sudah itu, saya cari dengan adik saya, disuruh pulang, baik-baik, ipar saya itu istrinya Nyoman Pindi, tidak mau. Sudah disuruh pulang baik-baik, tidak mau. Saya minta anaknya, di bawah pulang, umur 18 bulan, tidak dikasih. Sampai sekarang, dia tidak pernah menengok lakinya. Begitulah, hari demi hari, Mangku Ngenu harus memikul tanggung jawab untuk menghidupi diri Nyoman Pindi. Sehari-hari, Mangku Ngenu bekerja sebagai petani. Ia juga menghidupi keluarganya dari hasil peternakan. Susahnya begini, kalau saya tidak punya untuk beli beras, untuk makan, itulah susahnya. Kalau sudah saya punya, dapat saya gaji untuk jualan di petani, untuk saya bekerja di tukang, untuk persiapan beli beras ini untuk makan, tidaklah ada amatan apa. Cuma ada pemikiran, nanti ada kalau di Bali ini, mungkin untuk lewihannya. Itu mau tidak mau, harus dilaksanakan. Nah cuma kalau sudah, bisa itu, nah bebannya. Seperti sehari-hari saja. Dibantu oleh istrinya Wayan Bile, mereka tetap mencoba untuk tabah menghadapi kenyataan pahit ini. Memikir biaya penghidupan ini, nomor satu. Kedua, karena saya berdirinya, bersempatnya di desa, daerah terpencil. Nah inilah makanya saya sampai bagaimana supaya saya bisa hidup, menghidupi keluarga yang sakit ini. Karena dia minta apa supaya ada, gitu. Hampir saya stres, baru umur dua tahun yang sakit adik saya. Tapi kalau sekarang saya, nah sabar sudah bisa mengenalikan diri tahun itu, bukan saya yang tak bisa. Lebih-lebih saya hampir mati, gitu. Perasaannya, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.